Ratusan paket sembako dibagikan oleh pengurus Dharma Wanita Persatuan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat, Badan Karantina Indonesia, kepada warga dan sejumlah yayasan serta panti asuhan. Bakti sosial itu merupakan agenda rutin dan dilakukan secara serempak di Indonesia. Ada pun isi dari paket sembako itu terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, susu kental manis, dan mie instan. Paket sembako itu dibagikan kepada warga yang berada di sekitar kantor dan sejumlah panti asuhan, serta yayasan Tunanetra Ar-Rahman. Ketua DWP BKH IT Kalbar, Yuni Nurmalawati menyebutkan tujuan dari Baksos Ramadhan ini untuk berbagi kasih, kemudian menumbuhkan rasa perhatian, cinta kasih, saling tolong-menolong dan kepedulian. Rasa solidaritas kepada sesama, terutama kepada warga yang memang membutuhkan, serta membantu anak-anak yatim piatu. Bakti sosial dimana hal ini adalah suatu kegiatan Dharma Wanita Persatuan dari Badan Karantina Indonesia secara serempak dengan tema berbagi kasih. Tujuannya adalah kebetulan bulan suci Ramadhan kita diminta kepedulian kita, rasa solidaritas kita dan persaudaraan terhadap rasa saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan. Ketua DWP BKH IT Kalbar, Yuni menambahkan, ratusan paket sembako merupakan hasil donasi para anggota DWP, serta support dari BKH IT Kalbar dan beberapa pihak yang peduli dengan kegiatan ini. Terima kasih.